Intro Hai, welcome to Artokals Kasus hari ini saya ambil ya dari harian Pasakson Yang ada di kota Savanaket, negara Laos Biasanya kasus dari wilayah tersebut sering bikin kaget namun jarang terekspos sampai ke luar negeri Sepertinya prahara dan kisah cinta seorang tentara cukup rumit dan berbahaya Banyak yang kayak begitu terjadi Salah satunya adalah kisah nyata yang mau saya bahas berikut Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Pria bernama Ekman Seisuda ini aslinya lahir dan besar di kota Savanaket, negara Laos Menyukai dunia olahraga dan punya cita-cita Pengen jadi seorang angkatan Baik itu polisi atau tentara Dan emang rezekinya ya pada tahun 2008 Langsung bisa keterima di jajaran angkatan darat kota Vientian, negara Laos Dia bertugas disana selama kurang lebih 3 tahun Dan akhirnya pindah dinas ke Savanaket atas pengajuan yang dibuat sendiri Supaya bisa dekat dengan keluarganya Resmi pindah ke kota tersebut per bulan Juli 2011 Selama beberapa tahun bertugas Kemudian Ekman berkenalan dengan seorang perawat yang 2 tahun lebih tua dibanding dia Namanya Tita Pinipa yang bertugas di rumah sakit umum daerah Savanaket Hubungan mereka berjalan baik selama beberapa bulan Namun ternyata ayahnya Tita udah punya calon untuk putrinya tersebut Ini bikin mereka berdua sempet stres Karena permintaan itu bisa-bisa yang terakhir dari bapaknya Tita Soalnya udah tua banget dan sakit-sakitan Bahkan Ekman kemudian dateng ya bersama orang tuanya Sambil bawa banyak hantaran berharap bisa diterima sebagai suami gadis itu Namun tetep aja ditolak karena ayahnya Tita udah punya perjanjian dengan bapak si cowok lain tersebut Intinya kemudian setelah lama berdebat dan ribet sana-sini Akhirnya mau juga ya wanita itu menikah dengan pria pilihan bapaknya pada pertengahan tahun 2013 Setelah nikah beberapa kali Tita kepergok suaminya masih suka kirim-kiriman pesan dengan Ekman Dilaporkan ke bapaknya ampe marah besar baru deh wanita itu bener-bener putus komunikasi dengan mantannya tersebut Sampai pada tahun 2014 akhirnya dengan rela Ekman dipindah tugaskan ke kota Ponsavan Dan belajar melupakan perempuan yang sangat disayanginya Dia kenal dengan seorang gadis bernama Kinali Intilat dan mereka pun saling berpacaran Meskipun awalnya digunakan sebagai pelarian aja Akhirnya resmi juga ya mereka menikah di penghujung 2015 saat usianya sama-sama 27 tahun Pada Februari 2017 ternyata Ekman dan istrinya dikaruniai seorang putri yang sangat sehat dan cantik Tentunya ini menambah kebahagiaan pasangan tersebut Sebulan kemudian mereka membawa anaknya ke rumah orang tua Ekman di Savanaket Untuk sebuah acara pemberian nama sekaligus syukuran Disinilah tanpa sengaja lelaki itu ketemu lagi dengan mantannya Tita Yang ternyata sekarang udah berstatus janda Dari info teman lainnya dikatakan ayah wanita ini sudah meninggal tahun lalu Hal tersebut yang bikin Tita menceraikan suaminya Selain emang sangat kasar dan posesif katanya dia gak tahan Lebih memilih hidup sendiri meskipun belum diberikan momongan Tita diundang ya untuk acara anaknya Ekman Ternyata perempuan tersebut muncul bersama kekasih barunya Yang notabene teman sesama tentara lelaki tersebut Bernama Hakan Kinmakon Ada rasa kaget namun bagaimanapun juga kan udah pada punya kehidupan masing-masing Apalagi Ekman sudah lengkap rumah tangganya Keluarga kecilnya sangat bahagia dan semoga kelak Tita dan Hakan juga menyusul naik ke pelaminan Beberapa hari berada di kota Savanake ternyata sering ya Ekman menjumpai Tita ke rumahnya Terkadang barengan juga sama Hakan Awalnya ini bikin hati Kinali cemburu Tapi bagaimanapun wajar kali ya toh Tita adalah teman masa muda suaminya Bahkan beberapa kali dua wanita ini saling ngobrol juga terhusus masalah kesehatan anaknya Jadi masih aman deh yang terpenting sang suami jangan sampai CLBK pikirnya Setelah balik ke Ponsavan ternyata Kinali mulai resah ya dengan sikap suaminya Suka ya tengah malam Telepon-teleponan bisik-bisik sambil cekikikan Terkadang ngobrol romantis Sering ngumpetin handphonenya entah dimana Padahal kemarin-marin ngasal aja letakin di meja atau sofa Bahkan hampir tiap weekend Ngakunya ada tugas keluar kota Yang sebelumnya tuh gak pernah sama sekali terjadi Soalnya kedudukan Ekman kan gak tinggi-tinggi amat Sampai harus dinas keluar kota segala Makanya pada Juli 2017 Saat suaminya izin keluar daerah Segera ya Kinali mendatangi kantor Ekman Dan bertanya kemana Serta dalam rangka apa Tapi orang kantor bilang seharusnya lelaki itu off Kok kalau weekend gak pernah ada perintah keluar kota Untuk urusan apapun Ini yang bikin Kinali ngamuk Dia telepon sang suami Dan segera Ekman pulang Pertengkaran hebat terjadi Dan ngaku juga ya lelaki itu Bahwa dia telah CLBK pada Tita Dan menemui janda tersebut Tiap weekend ke kota Savanaket Tentunya ini bikin sang istri makin marah Dia nelfon mertuanya yang ikutan ngamuk pada Ekman Namun apa mau dikata Lelaki itu dari dulu kan cintanya sama Tita Ngaku juga bahwa Kinali cuma dijadikan pelarian Cukup lama ya Ekman dinasehatin Sampai teriak-teriak bapaknya Akhirnya lelaki itu minta maaf pada Kinali Dan janji Tidak akan ke Savanaket lagi Bakalan setia pada istrinya Sampai selamanya Sebab bagaimanapun kini Dia udah punya momongan Yang harus dijaga dan dibesarkan Gak boleh egois menomorsatukan keinginannya Harus tahu diri udah jadi seorang ayah Pada suatu malam Di bulan September 2017 Kinali kaget saat pintu rumahnya digedor Kalau suaminya sedang dinas malam Dia buka pintu Dan ternyata Hakan yang ngetuk Dan langsung ngajak dia Untuk ke suatu tempat Ada hal penting yang harus diketahui Kinali Dia titipkan anaknya pada babysitter Dan ikut mobil Hakan menuju ke hotel sipanya Mereka maksa resepsionis Untuk nunjukin kamar Atas nama Tita Awalnya gak mau dikasih tahu Namun karena Hakan mengeluarkan senjatanya Dan ngancem Akhirnya dikasih tahu juga Ketangkebas saya Ada Ekman dan Tita Di kamar hotel Yang bikin Kinali kaget Ternyata Udah empat kali Tita datang ke Ponsavan Untuk menemui Ekman Dan dibuntutin terus Oleh Hakan Tapi baru kali ini dilabrak Biar sekalian jelas Kinali juga jadi saksi Mata hubungan suaminya Esoknya dilaporkan lagi ya Kemertua Dan Ekman cuma bisa diem aja Di serbu amarah orang-orang terdekatnya Sampai sang istri Sempat gak ngomongin dia Selama berminggu-minggu Pada November 2017 Ternyata Hakan datang lagi Ke rumah Kinali Dia ngadu bahwa hubungannya Dengan Tita sudah putus Makanya ingin ngebantu Kinali Jika masih aja rumah tangganya Diusik oleh kehadiran Tita Dirinya siap membantu Untuk melaporkan Pada pihak berwajib Karena ini kan termasuk Pelanggaran hukum ya Perbuatan tercelah Mengganggu rumah tangga Orang lain Namun Kinali selalu bilang Bahwa dia gak butuh Bantuan Hakan Masih bisa handle semua Dan dipastikan Tita gak akan mengusik lagi Dia siap turun tangan Dan main keras pada janda tersebut Apabila masih menghubungi suaminya Jadi Hakan silahkan menyingkir aja Sebab Ekman juga dalam proses Untuk memperbaiki diri Supaya jadi kepala rumah tangga yang baik Pada Februari 2018 Kinali bingung ya Karena selama 2 hari Suaminya gak keliatan Gak pulang ke rumah Gak bisa juga dihubungin Di kantor pun gak ada Tapi saat nelfon orang tuanya Ekman Mertuanya cerita bahwa Lelaki itu ada disana Sedang sakit Dan selalu nangis di kamarnya Tanpa alasan yang jelas Ini bikin sang istri kaget Dia nyusul bersama anaknya Kesafa naket Dan bener aja suaminya disana Dalam keadaan pucat Gak mau makan Dan menggigil kedinginan Ketika mau diajak ke dokter Dan ditanyain ada masalah apa Ekman kebanyakan diam Dan menutup matanya Gak bergeming juga Saat diajak ke rumah sakit Makanya keluarga pada bingung ya Apa yang terjadi Mereka malah sempat berpikir Apa mungkin dia diracun istrinya Tapi Kinali menolak tuduhan itu Lagian nampak bahwa Ekman demam biasa aja Entah apa yang memicu keadaannya Jadi begitu Kesokannya baru lelaki itu ngaku dihadapan keluarga besar Bahwa dia ingin berpisah dari Kinali Sangat mencintai Tita dan gak bisa melupakan janda itu semenjak dulu Namun dia bingung bagaimana menjalaninya Jika tidak ada yang setuju Dia mau bersatu sama Tita Tapi keadaan selalu tidak memihak hubungan mereka Pasti orang tua Istri dan anaknya bakal tersakiti Jika dia minta cerai Namun justru semakin hari Rasa cintanya makin besar pada Tita Yang bikin pikirannya mentok Dan malah jadi sakit-sakitan Yang pasti Kinali sangat sedia dengan pengakuan ini Dia juga gak mau cerai Sebab bisa-bisa Bapaknya di kampung jadi sakit Kalau tahu anaknya berpisah dari suami Lagian putri mereka kan masih bayi Baru umur setahun Kasian jika harus menghadapi situasi begini Setelah balik ke ponstavan pun Tiap hari selalu ajak Ekman meminta Kinali Untuk belajar melupakannya Belajar membencinya Namun semua ini bukan hanya perkara perasaan mereka berdua ya Ada anak yang harus dibesarkan Dengan keberadaan orang tua yang utuh Ini terus-terusan bikin pasangan tersebut stres Sementara mamanya Ekman Kemudian tinggal bersama mereka Untuk selalu ngasih wejangan pada putranya Supaya Ekman tetap setia Bahkan kemudian menemui seorang ahli agama Untuk mengikuti konseling pernikahan Supaya gak ada perceraian Sempat dijalani beberapa bulan Namun hasilnya nihil Tetap aja Ekman selalu minta pisah Tapi ditolak mentah-mentah oleh Kinali Dia sayang banget sama suaminya Bahkan saat tahu bahwa Ekman sering menemui Tita Istrinya itu seperti ikhlas untuk dimadu Sempat mikir biarin deh Ekman pospuasin dulu sama Tita Ntar kalau udah bosen dan kangen anak istri Juga bakalan pulang Tapi tetap gak ada perubahan Hingga pada akhir Juli 2018 Ekman cerita pada orang tua dan istrinya Untuk terakhir kali Bahwa dia mau bercerai Sebab sudah bulat dekat ingin menikahi Tita Mau bikin resepsi kecil-kecilan Di kediaman janda tersebut Hal ini bikin bapaknya Ekman sakit Namun dia gak peduli Walau sempat nangis setiap malam Tapi tetap aja Kinali gak mau pisah Dia yakin gak akan ada pernikahan Jika status Ekman masih jadi suami orang Namun kenyataannya Ekman dan Tita bisa mengatur segalanya Sampai mereka pun benar-benar melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 Benar-benar sederhana acaranya Karena banyak yang gak mau datang ke resepsi keduanya Yang jadi wali juga orang-orang bayaran ternyata Namun Kinali tetap datang yang bikin Ekman dan Tita kaget Dia bahkan naik ke panggung pelaminan Untuk memberi selamat kepada dua mempelai Saat pengantin sedang menyalami tamu lainnya Tiba-tiba Kinali muncul dari belakang panggung Menyiram cairan bensin ke gaun Tita Dan segera menyalakan api dari pemantik yang dibawanya Segera kobaran tersebut langsung nyala besar Dilanjutkan dengan sengaja Kinali menyiram bensin lagi ke arah wajah Tita Yang semakin memperparah keadaan Ekman coba menolong istri barunya Namun nampaknya bahan gaunnya tuh lengket banget di tubuh Hingga api sulit dipadamkan Sampai tetangga kemudian datang yang membantu Dan segera melarikan Tita ke rumah sakit SH Untung nyawanya masih tertolong Namun terjadi cacat akibat luka bakar Yang cukup parah di sekitar wajah dan leher Sementara Kinali segera diamankan ke pihak berwajib Dari penelusuran yang dilakukan kepolisian Ternyata memang Kinali telah mempersiapkan segalanya Sebab tidak mengira sang suami bener-bener nekat nikah lagi Saat masih terikat tali perkawinan Saat anak mereka lagi lucu-lucunya Dan orang tuanya juga sangat melarang keputusan cerainya Namun diketahui bahwa Ekman dan Tita Melakukan beberapa pemalsuan surat perceraian Membayar segelintir orang yang dijadikan saksi dan wali Untuk memperlancar niatan mereka menikah lagi Bahkan ada yang info bahwa kepala agama dan orang dari catatan sipil Semua sudah mereka suap Ini yang kemudian dibawa oleh pengacara Cinda Van Volarat Untuk membantu kliennya Kinali Dijadikan Tameng sebagai motif melakukan pembakaran Sebab suaminya susah dibilangin Alasan untuk melenyapkan Tita adalah jalan satu-satunya Untuk dapat membuat sang suami kembali Serta mempertahankan rumah tangganya Beberapa hari setelahnya juga dilakukan penangkapan terhadap Hakan Sebagai pihak yang dianggap membantu Kinali dalam melancarkan aksinya di hari peristiwa Lelaki berusia 31 tahun tersebut Yang mengantarkan perempuan itu ke lokasi resepsi Bahkan sebelumnya sempat dia nemenin beli bensin dan pemantik yang digunakan Namun dia membantah ikut dalam merencanakan kejahatan Sebab itu sudah tekat bulat Kinali Meskipun menurut polisi harusnya Hakan bisa mencegah ya Namun dia bilang semua bukan urusannya Rumah tangga orang lain dia gak mau ikut campur Sepertinya emang sengaja juga kali ya Karena kan Hakan sakit hati pada Tita yang ninggalin dia Untuk nikah sama Ekman Hingga pada hasil keputusannya per hari selasa 19 Februari 2019 Hakim di pengadilan tinggi wilayah Savanaket Akhirnya menyatakan bahwa Kinali bersalah dengan sengaja dan terencana Ingin melenyapkan nyawa Tita Dengan mempersiapkan segala peralatan untuk aksinya Wanita berusia 30 tahun tersebut Dijatuhi hukuman 17 tahun penjara Sementara Hakan juga terkena tuntutan konspirasi kejahatan Dan diberi sanksi 27 bulan kurungan Ekman dan Tita meskipun korbannya dalam kasus ini Namun terseret juga atas kasus penipuan Pemalsuan dokumen serta penyuapan Masing-masing mendapat ganjaran 16 bulan penjara Namun untuk Tita saat itu hukumannya ditangguhkan Mengingat kondisinya yang masih tidak memungkinkan untuk keluar dari rumah sakit Setelahnya baru Ekman dan Kinali benar-benar cerai Dan orang tua Kinali yang mendapatkan hak asu untuk putri mereka Menurut berita yang beredar setelah kejadian itu Justru Ekman tidak pernah bersama lagi dengan Tita Pernikahan mereka kemarin dianggap tidak sah dan dibatalkan Lelaki tersebut justru udah nikah lagi dengan wanita lain Sementara Tita hidup dengan kecacatannya Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling salah dalam kasus kita kali ini? Ekman atau istrinya Kinali? Atau mungkin si Tita? Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga instagram saya jika berkenaan di Artokalssnya2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Dan tetap jaga kesehatan kamu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya